Intro Menunaikan ibadah haji ke tanah suci merupakan impian bagi seluruh umat muslim di dunia. Banyak orang yang rela menabung hingga puluhan tahun dan baru bisa berangkat di masa tua. Namun hal itu tak berlaku bagi Ilma Roshidi, jemaah haji termuda Indonesia yang berangkat di usia 19 tahun. Ilma Roshidi masih bersatu sebagai mahasiswi di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN Yogyakarta. Dia berangkat ke tanah suci menggantikan sang ayah yang meninggal dunia karena penyakit jantung pada 2021 lalu. Dikutip dari kompas.com, Ilma ditemani sang ibu Lilis Laila Sari tengah beribadah di Masjid Nabawi. Saat ditemui, Ilma mengaku tak menyangka bisa menginjakkan kaki di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Perasaannya bercampur antara sedih dan senang saat tiba di Madinah Arab Saudi. Meski merasa sedih ditinggal sang ayah, Ilma merasa bersyukur bisa berangkat bersama sang ibu. Diakui mereka bahwa persiapan untuk berangkat haji sangatlah singkat. Lilis sendiri berharap putrinya bisa turut mendoakan almarhum ayah di tengah-tengah rangkaian ibadah haji. Sebagai informasi, jemaah haji Indonesia dari berbagai daerah mulai berdatangan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota haji 2022 untuk Indonesia, yakni 92.825 jemaah haji reguler dan 7.226 jemaah haji khusus. Sementara itu, kuota petugas haji untuk Indonesia saat ini mencapai 1.901 orang. Apabila ditotal, maka jumlah kuota haji Indonesia pada tahun ini mencapai 100.051 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!